D.Y. GEMBEL D.Y. GEMBEL D.Y. GEMBEL D.Y. GEMBEL Rambut GEMBEL Rambut GEMBEL Halo Salam dari gue D.Y. GEMBEL Buat kalian subscriber gue, buat kalian pecinta channel gue Buat kalian pecinta ikan cupang Buat kalian breeder ikan cupang Salam dari gue D.Y. GEMBEL Gimanapun kalian berada, saya cinta Dari Sabang sampai Maroke Saya sebutin nih Dari Sabang, Aceh Medan, Riau, Pekanbaru Lampung Batam Terus Banten Bandung Ciracap, Pasik Malaya Jakarta Khususnya Jakarta Cirebon, Indramayu Cirebon, Indramayu Tegal Pemalang Pemanukan Terus Kediri Semarang Terus Bali Terus Cepu Surabaya Halo Om Nay Surabaya Terus Sulawesi Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Balikpapan Terutama Balikpapan Terus Kalimantan Mas Bayu Mas Bayu Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Atau Puntianak Semuanya Terus Papua Halo 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 di wedding organizer itu ternyata bulan April sampai bulan Mei ini gua ternyata ada job biasa moto-moto di job moto jadi gua nanti akan kita bicara lagi pertemuan di CFD nanti ya di setelah jumpa fan bukan 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 masalah jumpa fan bukan jadi gini gua tuh pengen kumpul kumpul nggak apa-apa anak kecil anak SD anak SMP anak SMA bapak-bapak nggak apa-apa kita kumpul kita kumpul nanti kita bicarakan tuh disitu tuh kita bicarakan sambil ngopi sambil ngerokok gitu ya tapi anak kecil nggak boleh ngerokok dulu nanti disitu kita bicarakan apa solusi kalian apa kendala kalian tentang ternak cupang kita ngobrol ya Insya Allah kalian bertanya saya jawab sebisa saya ingat saya tidak pakai teori tapi saya pakai pengalaman yang pernah saya lakukan gitu ya kayak contoh kalau tadi ini sistem sekap ren itu saya lakukan setelah saya tuh punya pengalaman ternak cupang dua-duanya galak jadi saya gituin dulu gitu ya Hai Hai jumpa lagi bersama gua di WG Bell ya kali ini gue mau bikin video tentang penjodohan ikan cupang maksudnya begini gua tidak akan mendetail cerita masalah masalah berternak cupang tapi gua bercerita tentang penjodohannya karena kebanyakan tuh orang-orang pada ngomong pada ngomong bang kok betinaan gua dikejar-kejar yang disontolin sama si jantan terus betina gua dikejar-kejar gitu itu sampai digebukin sama jantannya nah gua kasih solusi buat kalian yang punya ikan seperti itu ya kasih solusinya ya seperti ini kan banyak tuh ya tripe cara penjodohan ikan ya cara bertanak seperti apa banyak ada yang caranya ikan jantan dimasukin terus betina dimasukin itu ada yang gitu lagi yang betia jantan dimasukin terus betina nya betina jantan dimasukin itu akhirnya sebetulnya dimasukin sini gitu kan gua punya cara yang mungkin kalian ikannya galak pada galak punya teknik cara nih cara cara gua ini buat kalian seperti ini misal ya gua punya ya ini gua punya ada ikan indukan ya yang gua coba indukan nah ini sebetulnya umurnya sama sama-sama 4 bulan dan ini jenis ikannya adalah pelakat fancy ya ini baru gua taruh di dalam botol jadi warnanya sedikit pucet kalau di solitair mungkin warnanya lebih terang lagi ya jadi dia pucet nih air baru juga ya jadi gini cara membedain jantan dan betina ya kalau jantan ini jenisnya pelakat ya pelakat fancy kalau apa namanya buat jantan itu kelihatan gitu dia dari dari palanya besar terus sampai ke badan itu dia menciut gitu alias langsing ramping gitu ramping tapi kalau si betina ini dia bentuknya tuh bulet gitu dari dari pala ke perut bulet gitu bulet nggak ramping-ramping dari palanya juga model bibirnya tuh lebih seksi lebih bibirnya lebih kecil paling seperti kapsul bulet gitu ya kalau kita cermati seperti ini nah tuh kalau jantan itu dia itu punya punya apa namanya punya bodi itu siripnya lebar tuh ekor lebar sirip lebar gitu ya tuh bendera lebar 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 gitu ya lebar tuh lebar ininya bener aja ke lebar gitu ya bendera lebar sirip lebar loh tapi kalau yang betina tuh dia tuh ekornya pendek ngerti lebar ekornya ekor pendek di bagian perutnya itu ada putih-putih seperti ini tuh disampingnya tuh putih itu telurnya tuh ya nah tuh beda kan kalau cowok kelihatan maco banget gitu ya tuh tapi kalau cewek kelihatannya tuh bulet aja gitu bulet tuh ya beda kan ya tuh nah ini cara membedakannya nih ini sama-sama plakat pensi tuh ya beda lihat perbedaannya tuh kalau cowok cewek tuh bulat tuh bulat tuh bulat bulat kan ya bulat ya kalau cowok tuh bagus gitu bodinya gitu ya nah itu di video kali ini gua mau bikin gimana caranya gue punya ikan galak gitu masing-masing pada nggak akur gitu yang satu ngejar hutang yang satu lari gitu taji hutang gitu kan lari-larian gitu jadi gue juga bingung karena kalau gue tuh kalau jodohin asal cemplung aja gitu dan akur gitu karena sebelumnya gue ajak makan dulu baru-baru gue ajak makan di restoran baru gue jodohin bisa gitu nah mungkin salah satunya seperti ini pertama kita siapkan apa namanya dua Renan ini ya dua Renan ini buat aku Ren ya terus kita masukkan jantannya kita masukkan jantannya ini terus kita masukkan juga petinanya ini begini nah kita begini nah kalau udah kira-kira kita tutup kita tutup kalau udah diginiin kita tutup begini ini kita tutup begini ini namanya sistem sekat rem Ren ya sistem sekat rem jadi kita 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 comblangin dia gitu nih lu gua jodohin sama ini mau nggak cantik nggak kok cantik banget lah semok lah kita jodohin kayak gini ini masalah tutupnya terserah oh pake kertas koran boleh mau kayak pake kertas duit juga boleh lu duit lu rapih ini lu tutup terus pake kertas polio boleh kertas hafes boleh terserah yang penting lu tutup jadi intinya biar sini sini mas intinya biar biar mereka itu saling pandang-pandangan saling pandang-pandangan dan tidak ada yang mengganggu hanya berdua aja seolah-olah dunia ini milik mereka berdua gua ngontrak nggak apa-apa seolah-olah mereka milik mereka berdua dunia ini jadi yang dia tahu itu ya di dunia ini cuma ada cewek satu itu aja tuh jadi dia kita sekap begini ya kita sekap kita sekap berapa lama sekapnya coba kalian buat dua hari sekapnya jangan lupa dikasih makan kasih makan jangan banyak-banyak ya maksudnya banyak boleh tapi maksudnya jangan berlebihan sampai jadi mati sampai barke jangan dikasih makan kasih makan tiap hari kasih makan nanti dia itu saling dari kiri kantor gitu kan pandangan pertama dong ah pandangan pertama pandangan pertama gitu kan entah kan dia begini ya cewek tuh wow cowok maco cewek cewek terus kata si cowoknya kayaknya cuma ini doang di dunia ini cewek ini udah dia lihat setelah kiri gak ada apa-apa gelap semuanya gak ada cuma ada dia doang pasti dong mereka pengen gini eh eh blam blam yuk blam blam gitu pas pengen gini dong nah kalau dia udah pengen blam blam biasanya si cowok ini bikin bui bikin gelembung gitu ya itu tandanya apa namanya si cowok siap lah udah nerima dia sebagai pacarnya gitu tapi kalau misalnya buat gak belum bikin bui juga gak masalah biarin aja biarin nah kalau udah 2 hari ya 3 hari boleh 2 hari paling lama 3 hari lah 3 hari udah langsung aja kita bikin sini ya kita masukin kemarin nah setelah di sekapren seperti ini ya tahap penjodohannya yalah air air gua bikin 15 cm sampai 20 cm ya pasti banyak yang bertanya airnya tinggi banget ya gua kasih tau sama lo kenapa gua kalau gua ngerangin kenapa airnya tinggi kenapa air yang tinggi ini oksigennya banyak sekali di dalam oksigennya O2 oksigennya banyak sekali di dalam jadi jika nanti suatu saat burayanya lahir ya lahir banyak dia pasti akan betak karena akan hidup karena oksigennya banyak ini banyak nih keluar-keluar gelembung nih kita gak tau nanti keluar-keluar gelembung oksigennya banyak nih yang dibawah banyak jadi burayanya tuh hidup gitu ada main kebawah hidup gitu seluas begini tapi jika airnya pendek tempatnya segini doang burayanya banyak habiskan oksigen bisa mati makanya perhatikan ya airnya nih airnya tinggiin aja tinggiin 15 cm lah 15 cm sampai 20 cm nanti kalau udah apa namanya udah menetas itu kan gak mungkin di permukaan semua pasti mereka kehabiskan oksigen makanya dia ada yang kebawah nah sengaja dibikin ini air tinggi itu oksigennya lebih banyak daripada air rendah ya jadi kalau kita minuangin air pasti dia oksigen itu pada keluar semua gitu pada muai oksigen pada keluar itu bikin ikan hidup gitu ya nah setelah begini gua gua mau banyak orang ya banyak orang di channel-channel youtube gitu ya ada yang menggunakan ini plastik ya plastik pasti kita taruh disini kegunaannya apa plastik plastik tempat si jantan mengeluarkan bui-bui alias dilembung alias busa disini buat apa busa itu nanti buat tempat telur nah cuman gua 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 ga terlalu merekomendasi pakai ini ya pakai ini boleh saja pakai ini tapi asal jangan besar-besar kecil aja kenapa gua bilang jangan besar-besar nah nanti kalau besar-besar nanti busanya disini itu telurnya dimasukin kesini nanti telurnya tuh ada yang ke dalam plastik ya ada yang ke atas plastik maksudnya ada yang di permukaan plastik ini disini jadi melebihin busanya nanti kalau menurut pengalaman gua kalau ada yang di plastik itu biasanya itu karena ini kan mengandung jahat kimia juga ya kadang telurnya ada yang busuk kalau pakai plastik gua saranin boleh pakai plastik dengan catatan dikit aja segini dikit segini aja nih segini aja nah tapi sini fungsinya apa fungsinya fungsinya biar buat pegangan si gelembung pegangan gelembung buat pegangan aja ya nanti dia plastik segini ter belumnya ada di sekitarnya jadi telurnya enggak enggak di sini kalau telur di sini bisa busuk telurnya ya boleh pakai ini ya begini udah taruh aja sini taruh sini nah yang kedua ada lagi menggunakan ini nah cuma bagi pemula menggunakan daun dan ketapang itu ya cukup riskan juga cukup bahaya ya karena mereka pasti karena apa nanti dia jadi biasanya itu dia bikin busanya dibawah apa dibawah dalam ketapang ini dan tentu udah betulur apapaknya si pemula ini yang mau ternak cupang enggak bakal tahu itu udah betulur apa belum jadi kalau kalau yang udah ahlinya mah itu cupang udah betulur apa belum tanpa melihat juga pasti udah tahu dilihat dari betinanya perutnya udah kempes atau udah dikejar-kejar gitu nah jadi begitu ya yang buat pemula saya sarankan jangan pakai ini dulu lah ini ini daun gini tuh taruh aja taruh 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 nanti nanti busanya bikin ada lagi menggunakan ini stereofoam stereofoamnya jangan besar-besar dikit aja kecil aja kecil buat pegangan gelembung buat pegangan jadi gelembungnya nggak mencar di situ dan telornya masih kelihatan telornya kelihatan telornya kelihatan karena busanya kan seberapa nggak besar taruh sini oke pas udah begitu ini udah 3 hari udah apa udah udah disekap rent langsung aja langsung aja kita ambil ingat pertama kali yang dimasukkan pertama kali yang dimasukkan ya itu adalah jantannya dulu jantannya jangan salah masuk ya jantannya masukin nah gitu air baru kaget loh pucet ya jantannya masukin ya kita tunggu sampai satu jam lah gunanya apa biar si jantan ini menguasai bahwa ini adalah wilayah kekuasaan dia ini adalah wilayah kekuasaan dia jadi dia itu berhak di wilayah ini dia berhak mau bikin sarang dia berhak mau bikin apa udah bikin aja satu jam dulu jangan langsung satu jam dulu begini nah kalau udah satu jam baru kita taruh ini betinanya betinanya kita taruh betinanya begini kita taruh betinanya begini kasih makan ya kasih makan kita dibin aja nah ini baru kita tutup kita tutup begini nah kita tutup begini atasnya juga boleh ditutup boleh ditutup pakai tripek tapi separohnya begini kita tutup ini apa biar ditutup biar ditutup itu gunanya apa gunanya aja biar mereka tidak merasa terganggu dengan lalu-lalang lalu-lalang sekitar ya misalnya kita taruh di sini ada yang lewat gitu pelak 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 banyak itu ada yang lewat yang lewat gitu kan gitu itu jadi 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 gak terganggu hal-hal seperti itu jadi mereka lagi bikin telur atau lalu-lalu dia gak terganggu dia gak melihat ada orang lalu-lalang gitu gak melihat jadi dia merasa mereka itu aman di situ mau betul itu aman gitu aman ya aman jadi ada suara gaduh juga ditutup gak itu misalnya bisa aja ada tei kucing gak jatuh luap itu kan masih kalang sama ini gitu pokoknya dia aman di sini nah sehingga itu baru ini kita taruh di mana gitu kalau bisa ditaruh di tempat sepi tapi apa namanya bener-bener sepi ya jauh dari suara motor suara tukang lagi ngituin paku gitu ya suara tukang gitu lah pokoknya udah bener sepi gitu lihat satu hari dua hari tiga hari tiga hari tiga hari empat hari gak lebih dari empat hari biasanya langsung bertelur nah selama proses penjodohan tetap dikasih makan ya tetap dikasih makan dikasih makan tetap dikasih makan jangan berlebihan nanti bikin air yang kotor kasih makan secukupnya aja kasih makan secukupnya ya jauhnya makan secukup ya ntar siang lihat lagi makanannya habis kasih lagi dan jangan terlalu nanti kalau udah itu jangan terlalu lihat lagi nanti nanti ikannya stress ya begitu nah nanti kalau udah kalau udah kalau udah bertelur langsung diangkat betinanya langsung diangkat betinanya angkat betinanya ya nah untuk selanjutnya lihat video gue yang selanjutnya yang setelah bertelur seperti apa ada video gue oke nah jika kalian suka dengan video gue silahkan yang belum subscribe subscribe biar kalian itu berlangganan sama video gue jadi suatu saat gue upload video ting pencet tombol loncengnya flag gitu kan jadi kalau gue bikin video ada pemberitahuan bahwa di waygmbel bikin video makanya yang belum subscribe di subscribe tapi yang udah subscribe jangan subscribe lagi nanti bisa unsubscribe udah subscribe-nya cukup sekali aja nah di like di komen di share ke tetangga-tetangga lo share nih gue punya channel di waygmbel temak tepang supaya berhasil ya gitu ya insya Allah kalau ikutin terus step-step gue insya Allah kalau anaknya bisa 400 juga 50 juga 100 juga 20 apalagi 5 enggak kalau ikutin gue step-step gue ikutin ikutin apa kata gue kasih makan kasih makan 4 hari kasih makan kasih makan kasih makan ikutin aja gue gitu dua minggu bapaknya akan antar dua minggu jangan berlanggu sekali gue bilang dua minggu umur lima hari itu diambil emang letes setelah anaknya dikit nyalain gue gue diwayi abang anaknya dikit ikutin tahap lo kalau belum minggu aku akad bapaknya makanya gue belum dua minggu akad kenapa dua minggu akad disuruh gue akad menghindari timbulnya jentik camuk pasti itu pasti ini kalau lagi begini jangan kan terbuka gini ya kalau lagi begini lagi ngerawat anak lagi bertelur nyamuk itu datang bertelur bertelur netes jadi jentik camuk makanya untuk menghindari jentik camuk bapaknya diakad dua minggu jadi jentik camuk lahir makan jentik camuk lahir dimakan gitu ya oke cuma begitu aja semoga bermanfaat semoga kalian jadi leader 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 cupang di Indonesia mengarahkan dunia-dunia luar kita sana sana Indonesia jadi tuan rumah cupang Indonesia siap siap